Intro Dengan perjalanan Radio Chandra yang ke-51 tahun, bukan perjalanan yang sebentar. Lika-liku pasti dihadapi. Dalam kesempatan ini, kunjungan TK Al-Hidayah dalam rangka bersilaturahmi dan mengucapkan selamat kepada Radio Chandra yang sudah mengudara setengah abad ini. Banyak ucapan selamat ulang tahun kepada Radio Chandra dari Candil, Yadi Sembako, dan para jurnalis. Halo, saya Candil. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Chandra FM yang ke-51. Chandra FM semakin asik mengudara. Yeah, hashtag 51 tahun Chandra FM mengudara. Oh, yeah! Oh, yeah! Semoga sukses dan makin banyak pendengarnya. Selamat pagi, saya menuju siang ya Pak Yoga ya. Dengan Bapak? Pak Yoga aja. Sebagai Pak di sini? Saya sebagai Direktur di Radio Chandra FM, Cianyut. Oh, tadi itu Pak ada acara apa ya Pak? Ya kebetulan kita setiap tahun suka ada kunjungan dari TK. Kebetulan hari ini ada dua TK yang berkunjung ke Radio. Tujuannya itu untuk memperkenalkan Radio. Karena untuk zaman sekarang kan anak-anak sudah mulai melupakan lah itu apakah radio. Kemudian selain mengenalkan radio juga peralatan yang ada di radio apa aja. Kemudian melihat cara bersiaran, anak-anak sudah diperkenalkan cara bersiaran mulai dari siaran sampai ke udara sampai keluar. Mungkin begitu aja sih untuk pengenalan dasar dari radio kepada anak-anak TK. Nah, apakah acara tersebut Pak akan berlangsung? Kebetulan kita suka ada tiap tahun ya. Tiap tahun suka ada kunjungan dari anak-anak TK. Jadi memang setiap tahun suka ada. Nah, selain untuk TK Pak, apa bisa untuk SD, SMP ataupun setingkat? Nah, itu lebih baik ada. Kalau ada pun dari SD, TK, SMA itu untuk memperkenalkan radio. Zaman sekarang kan harus lebih baik ya. Karena radio untuk anak muda sudah berkurang ya. Sudah tergeru sama media digital, TV. Ya, sampai sekarang sih belum ada. Tapi kalau ada permintaan berkunjung sih boleh. Nah, Pak. Selain untuk anak-anak sekolah, Pak ya. Apakah bisa untuk media gitu, Pak? Ya, teman-teman media gitu bisa. Boleh, lebih bagus. Karena kita saling bertukar sharing ya. Dengan media, misalnya media kita, media online, media yang ada di Cianjur khususnya. Dengan radio. Yang kebetulan kita sudah bulan April ini sudah ke-51 tahun. Jadi, satu setelahnya radio yang di Cianjur terutama, yang sudah umurnya sudah lama lah. Masih bertahan, masih bisa survive lagi, Pak. Untuk yang terakhir, Pak ya. Apa harapan Bapak untuk ulang tahun yang ke-51 ini, Pak? Ya, mudah-mudahan umurnya... Demikian Bang Bensri TV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.